bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembelajaran sederhana ini tentang menggunakan template yang kita buat, tampilannya seperti ini nanti template yang akan kita bagikan cdr dan juga coreldraw nya filenya juga nanti dibagikan secara gratis silahkan di subscribe dulu untuk mendapatkan filenya kita langsung pada pembahasannya disini kita sudah siapkan seperti biasa ada file photoshop dan juga ada file cdr nya sudah kita buka dan juga ada lisensi nya ya teman teman jadi disini ada beberapa referensi dari gambar gratis ya dari pexel.com nanti bisa dibaca dulu untuk contoh contoh model nya sedangkan untuk filenya kita buat sendiri teman teman nah disini bisa dilihat pada bagian bagian yang ini teman teman jadi mungkin template yang ini berbeda seperti biasanya ya yang memang prem nya disediakan kalau sekarang prem nya itu dimasukkan ke dalam disini ya dimasukkan ke dalam tulisannya kita ambil saja dulu salah satu teman teman seperti ini kira kira ya oke yang ini diambil aja kita coba di pada bagian yang ini teman teman dibuat di duplikat dulu ya barangkali nanti ada kesalahan nah yang ini kita di convert aja ya convert to carpus ya jadi dibuat menjadi objek ya ini font nya kita menggunakan font banger teman teman ini dari google font ya oke setelah itu silahkan dimasukkan untuk modelnya ada disini alangkah baiknya teman teman modelnya itu formatnya png ya jadi disini harus sudah tidak ada background nya lagi teman teman bisa menggunakan adobe photoshop ya kita boleh dicobakan ya tidak ada photoshop nya nah yang ini oke seperti ini adalah photoshop 2019 teman teman kesih aja dan kebetulan kalau nanti teman teman menggunakan modelnya lebih baik menggunakan warna yang kontras dengan background ya biar tidak sulit untuk menseleksinya nah seperti ini ya jadi sudah diseleksi kita masuk pada menu layer disini kita bisa menggunakan ctrl j nah ini adalah modelnya teman teman jadi kita coba di export aja ya untuk png nya mungkin ini kurang rapih teman teman tapi nanti teman teman bisa digunakan lebih rapih lagi ya oke kita kasih aja disini inisial png kalau sudah nah yang ini png nya kita tarik teman teman kesini nah ini untuk modelnya jadi modelnya itu dibuat menjadi dua bagian ya yang di luar adalah model dengan transparansi kalau yang di dalam tidak menggunakan transparansi kita coba disesuaikan dulu untuk angle nya kalau yang ini disarankan menggunakan angle yang luas ya atau landscape nah seperti ini kurang lebih oke kalau sudah teman teman ini untuk opposite nya kita X lagi ya duplikat aja ctrl c ctrl p nah seperti ini kalau sudah kita masukkan klik kanan ya power clip inside nah seperti itu nah ini sudah ada satu teman teman untuk bayangannya dan selanjutnya gunakan yang tadi ya yaitu transparent tool nah yang ini lalu kita gunakan shape tool disimpan ke bagian atas nah seperti yang ini lalu kita ctrl x ya seperti ini ctrl v lagi nah jadi disimpan di bagian bawah atau kalau tidak pindah bisa di ctrl 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 home nah seperti yang ini jadi objeknya itu ada di dalam tulisan untuk yang di power clip sedangkan yang menggunakan transparansi di bawah tulisannya oke kita coba ditambahkan transparansinya nah seperti ini teman teman jadi di bagian belakang itu ada bayangan sedangkan di bagian depan itu ada eh gambar atau modelnya kalau mau di custom tinggal di klik aja dua kali maaf maksud saya klik aja lalu ada edit power clip nah yang ini boleh kita gunakan transparansi lagi tapi eh lebih dominan ya nah seperti ini kira-kira 12 aja klik kanan finish nah seperti itu teman teman kurang lebih ya jadi eh silahkan cara simpelnya seperti itu untuk text dan lain lain bisa digunakan custom seperti biasa saja menggunakan text tool itu kalau anda menggunakan di coral draw ya kalau menggunakan angle yang lebih luas tentu semua huruf ini akan tertutupi ya kebetulan ini modelnya angle-nya portrait ya jadi tidak tertutup semua untuk di Adobe Photoshop lebih mudah lagi teman teman yaitu bisa dengan cara seperti yang tadi ya kita coba dibuatkan angle yang portrait nah yang ini ya kita coba caranya seperti yang tadi berarti dimasukkan dulu untuk modelnya teman teman oke seperti yang tadi ya nah ini kita perbesar dulu oke nah ini seperti ini setelah itu teman teman tinggal di masuk pada layer lagi ya disini ada tulisan muslima passion teman teman dicek dulu ya yang ini ya muslima passion yang ini duplikat dulu dengan ctrl j seperti itu lalu yang ini muslima passion nya ditekan ctrl lalu klik nah ini akan ada seleksi pada tulisan muslima passion nya ya lalu kita gunakan disini add layer mesh nah seperti itu nah otomatis jadi masuk teman teman kalau yang ini karena memang untuk bagiannya agak di tengah teman teman jadi tidak bisa dipaskan ke bawah ya jadi ini bisa dengan cara digunakan dulu opposite nya di bagian layer yang tadi ya oke kita kurangi dulu sebentar ini agak gelap teman teman ini untuk area nya ya jadi yang ini kita potong aja teman teman bisa dengan cara seperti ini oke ada poligon lasotul juga boleh ya nah yang ini ya oke nanti untuk lebih rapihnya teman teman bisa mengikuti dari ininya bentuk hurufnya nah seperti itu karena yang akan digunakan adalah bagian bawah berarti yang bawah yang akan dihapus gunakan select lalu ada inverse teman teman nah tekan delete oke seperti itu nah nanti yang ini tinggal diatur saja untuk opposite nya apakah mau lebih tebal atau kita bisa menggunakan yang lain oke note yang ini harus pada bagian modelnya digunakan yang lebih luas oke mungkin teman teman itu dulu untuk tutorial kali ini lakukan hal yang sama untuk template yang lainnya dengan cara-cara yang sama silahkan di eksplor kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan terima kasih salam belajar Nesia Chena terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati